Pajanan Dosis dan Rute Pajanan Pajanan Dosis dan Rute Pajanan Pada bagian ini kita akan membahas perbedaan pajanan dan dosis. Pajanan dapat diartikan sebagai kontak antara toksikan dengan manusia. Baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, toksikan kontak dengan manusia melalui inhalasi, kontak kulit, ingesti, maupun injeksi. Di tempat kerja, jalur inhalasi dan derma merupakan jalur pajanan yang paling sering dicumpai. Dosis didefinisikan sebagai jumlah atau konsentrasi agen, bahan kimia atau toksikan yang terabsorpsi oleh manusia. Dosis adalah jumlah toksikan per kilogram berat badan organisme hidup dapat berupa hewan ataupun manusia. Dosis dibedakan menjadi dua macam, yaitu total dose dan fraction dose. Total dose adalah jumlah total agen yang terabsorpsi dalam satu periode tertentu, sedangkan fraction dose adalah sebagian dari dosis. Fraction dose dapat menurunkan kemungkinan terjadinya keracunan atau toksisitas. Satuan dosis dapat dinyatakan berdasarkan rute pajanannya, yaitu rute pajanan melalui oral dinyatakan sebagai miligram per kilogram berat badan, yang berarti miligram toksikan per kilogram organisme hidup atau miligram per kilogram. Rute pajanan melalui kulit dinyatakan sebagai satuan yang sama seperti oral, miligram per kilogram. Rute pajanan melalui inhalasi umumnya dinyatakan sebagai miligram per meter kubik, yang berarti miligram toksikan per meter kubik udara, miligram per meter kubik atau PPM. Pajanan dan dosis dapat dibedakan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Dosis internal atau disebut juga sebagai dosis jumlah toksikan yang mencapai target di organ, di mana efek yang merugikan dapat teramati, atau jumlah toksikan yang masuk setelah diabsorpsi. Dosis eksternal atau pajanan, jumlah toksikan di mana manusia terpajan melalui kulit, oral, atau inhalasi, atau dosis ini merupakan dosis sebelum absorpsi. Dosis eksternal atau pajanan adalah konsentrasi toksikan atau bahan kimia yang berada di antara pekerja dengan lingkungan kerjanya. Dosis internal ini disebut juga dosis. Efek toksik adalah jumlah bahan kimia atau toksikan yang masuk ke dalam tubuh manusia selama waktu tertentu, sebagaimana disajikan pada gambar. Efek toksik adalah efek merugikan atau efek buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan atau pajanan terhadap agen bahan kimia atau toksikan. Efek ini sangat bervariasi mulai dari keluhan ringan, seperti gatal atau sakit kepala, hingga kondisi berbahaya, seperti kematian. Prinsip yang menghubungkan dosis dengan efek toksik dikenal sebagai hubungan dosis efek. Hubungan dosis efek atau yang juga dikenal dengan istilah dos-efek relationship merupakan manifestasi perubahan sistem biologi, mulai dari gangguan fisiologi seringan hingga gangguan kesehatan berat terhadap dosis yang diberikan. Sedangkan prinsip yang menghubungkan antara dosis dengan respons efek toksik yang terjadi dikenal dengan istilah hubungan dosis response atau dos-response relationship. Dosis response relationship merupakan presentasi populasi pekerja atau hewan coba yang memberikan respon perubahan sistem biologi yang terdeteksi, di mana figur ini digunakan dalam penentuan tingkat atau klasifikasi bahaya terhadap toksikan yang diuji. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pajanan disajikan pada tabel berikut. Tabel ini menjelaskan mengenai variable-variable yang mempengaruhi pajanan melalui berbagai jalur seperti inhalasi, dermal, dan ingesti. Sumber dan Jalur Pajanan Toksikan Pajanan toksikan pada manusia dapat berasal dari berbagai macam sumber, baik dari udara, tanah, air, permukaan, atau air tanah. Jalur pertama Inhalasi Inhalasi umumnya merupakan jalur pajanan bagi toksikan yang berwujud debu atau partikel, gas, asap, atau uap. Ketika bahan toksikan masuk lewat inhalasi, bahan tersebut dapat dikeluarkan kembali melalui ekshalasi atau dapat menetap dalam saluran pernafasan dan menimbulkan gangguan. Kontak kulit Kontak kulit menjadi jalur pajanan toksikan yang berwujud cair dengan kemampuan menguap atau volatilitas rendah. Selain itu dapat juga menjadi jalur masukan toksikan zat padat. Berbagai bahan toksik dapat melewati skin barrier dan diserap oleh sistem sirkulasi dan disebarkan ke seluruh organ internal serta menimbulkan gangguan. Mata Mata sangat sensitif terhadap pajanan toksikan. Bahkan pajanan singkat toksikan dapat memberi efek lokal serius pada mata. Selain itu, toksikan dapat pula diserap oleh pembuluh darah mata dan disebarkan ke seluruh tubuh. Ingesti Toksikan dapat masuk ke dalam mulut dan tertelan. Toksikan akan melewati saluran cernak. Injeksi Pajanan toksikan dapat masuk ke tubuh melalui luka atau penetrasi kulit. Lewat pembuluh darah, toksikan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajanan dan efek toksikan pada tubuh Pajanan toksikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, aktivitas toksikan. Semakin tinggi konsentrasi toksikan, maka potensi pajanan terhadap toksikan tersebut menjadi semakin besar pula. Sifat toksikan Sifat toksikan misalnya sifat fisik serta kimia toksikan seperti polaritas, titik didi, tekanan uap, ukuran partikulat, dan lain sebagainya. Termasuk juga di sini adanya kombinasi antar toksikan. Durasi pajanan Durasi pajanan adalah lama waktu seseorang pekerja terpajan suatu toksikan. Durasi pajanan ini berhubungan erat dengan efek toksik yang akan dialami oleh pekerja. Misalnya pajanan akut benzen menyebabkan dispersi sistem syaraf pusat atau central lever system, sedangkan pajanan kroniknya menyebabkan leukemia. Frekuensi Frekuensi pajanan merupakan interval waktu atau seberapa sering seorang pekerja terpajan suatu toksikan di tempat kerja. Frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu sekali atau berulang. Frekuensi pajanan disebut sebagai pajanan tunggal atau single exposure dan pajanan berulang atau repeated exposure. Berikutnya adalah rute pajanan. Rute pajanan dapat melewat melalui saluran pernafasan, inhalasi, kontak kulit maupun mata, saluran pencernaan ingesti atau melalui jalur injeksi. Sensitivitas dan variasi individual. Sensitivitas dan variasi individu menyebabkan timbulnya perbedaan efek pajanan. Sekalian pajanan diberikan dengan dosis yang sama. Variasi individu meliputi usia, bayi dan anak-anak lebih sensitif terhadap pajanan dibandingkan orang dewasa, jenis kelamin dan status hormonal, genetik, diet, status nutrisi, serta status kesehatan. Berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan seperti kondisi suhu udara, tempat bekerja, sarana istirahat, kebiasaan, polusi udara, dan riwayat pajanan sebelumnya. Sifat toksik dari suatu zat kimia terhadap tubuh dipengaruhi oleh beberapa hal seperti karakteristik agen kimia, karakteristik pajanan, dan keretanan subjek atau sistem biologi sebagaimana digambarkan pada gambar berikut. Terima kasih telah menonton!